Halo semua, balik lagi sama gue Lain. Oke, sekarang gue main game Noblesse. Ya, Noblesse. Ini dari Naver. Dan juga original webtoon ini berarti yang ngebuat Noblesse-nya ya. Dan ya, ini masih server Korea. Bahasa Korea. Tapi sebelumnya, gue ini gak ngikutin manhua-nya Noblesse. Gue cuma nonton animenya yang kedua kali ya. Yang dua kali itu. Yang pertama pas yang si Rai-nya lawan Muzaka. Disini gak ada Muzaka. Dan yang kedua pas yang awak kening. Soalnya gue ngikutin manhua juga. Baru-baru gue baca-baca manhua juga gak lama. Baru tahun kemarin kalau gak salah. Dan pas gue liat episode Noblesse di webtoon. Dan wow, ratusan. Jadi rada-rada males kalau misalnya gue baca dari awal lagi. Dan oke, kita sekarang kasih nama lain. Jadi disini gue cuma tau Nirai sama Frankenstein. Frankenstein ya. Kalau yang lainnya gue gak tau ini karakter-karakternya. Oke, kita... Bisa kah? Bisa ya? Yap. Dan ini gue main di emulator Nox. Terus juga ini gue download 70 MB dan update-nya 980 MB. Dan itu gede banget. Wow. Pas gue liat gameplaynya... Kayaknya kayak game-game webtoon biasa ya. Kayak God of High School kayak gitu-gitu. Cuman kenapa besar ini? Pasti ada sesuatunya ya. Semoga ada sesuatunya kenapa si size-nya hampir 1GB. Atau lebih mungkin lebih dari 1GB ya. Oke. Dan itu sebelumnya ada intronya. Yang si Rai-nya lawan Muzaka. Yang Wolf itu ya. Tapi dia mati tuh di intronya. Oke, ini dia. Ya, ini 3D. Dan ini... Full dubbing kayaknya. Mungkin... Mungkin ya ini si size-nya besar karena... Karena ini mungkin si grafiknya 3D kayak gini. Dan ini full dubbing mungkin ya. Oh my God. Gue gak ngerti ini. Dan ya, gue gak hafal ini nama-namanya ya. Jadi gue disini fokusin ke gameplaynya aja. Kalau misalnya karakter-karakternya gue emang gak tau. Oke. Gue ngeliat orang ini yang pasti akhir-akhir pasti Noblesse yang anime pertama ya. Anime yang pertamanya. Oke. Dan kelihatannya mereka mau bertarung ini. Suaranya aneh banget ini. Bertarung kah? Ya, ini bertarungnya kayak gini. Jadi bukan hack and slash. Ini auto ya. Cuman skill-nya manual. Tapi kalau dilihat-lihat. Ini si grafik 3D-nya ini bagus ya. Dan juga si efek skill-nya. Bisa... Gimana ini? Gue kecara nge-skill yang ini. Oke. 5, 6. Sebentar, sebentar. 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya ini 1, 2, 3. Berurutan kah itu? Oke. Gue belum ngerti ini. Semoga ntar tutorialnya jelas ya. Dan gue tadi gak merhatiin si battle-nya. Gue juga kayaknya pernah ada yang ngeliat karakter ini. Yang animasinya ya. Dan gue gak tau ini mana yang jahat, mana yang baik ya nih. Lumayan lama ngomong-ngomongnya. Oke, gue rada-rada annoying sama suara dia nih. Wow. Oke. Ini si kartar-kartarnya kelihatannya kuat-kuat banget ya. Kayaknya ini kartar-kartar pentingnya deh. Oh, lumayan banyak sih ngomongnya. Sebentar, ini ada 1, 2. Ini kayaknya berurutan si ininya ya. Dan apa ini? Caution. Kenapa? Rocktix. Rocktix. Bossnya. Oh, oke. Gue nge-skill sesuai urutan tadi ini. Oh, gue masih belum ngerti ini cara bertarung kayak gimana. Holy shit. Kenapa ini... Ya, ini kita ngeliat animasinya aja ya. Oke, jangan. Gak usah fokus dulu kesini. Gue ngeliat dulu animasinya itu. Geju Tail. Oke, terus. Dan... Kenapa kayak nge-skill terus-terusan ini? Dan si bossnya belum ngurangin si darahnya. Dan gue ini nge-skill. Ini kayak bapaknya Kilwa itu. Oke, si bossnya ngurangi darahnya sedikit ini. Holy shit. Iya, ini kayaknya auto. Terus gue ngapain sekarang? Oke. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sama-sama. Muimian saumun. Ije kemandu dook haze. Andai. Ani. Andai. Oke, lama banget ini ngomong-ngomongnya. Ah, ya. Dan, apa ini? Prolognya kah? Nah, ya. Oke. Ini dia. Iya. Dia bangkit lagi ini. Oke. Oh iya, ini karakter yang di awakening ini. Gue ini gak baca manhuwanya, jadi. Ya, gue ininya. Menyangkut pautkannya ke yang awakening ya. Oke. Bisa di-skip, tapi gak akan gue skip. Oke, dan si cowo rambut merah ini ketemu si Rai ya. Ini mereka ketemu di depan sekolah ya. Dia mung sekolah ini. Dan intinya, dia bingung. Dia gak pernah ngeliat orang yang kayak si Rai gitu. Di lingkungan sekolahnya. Oh, siapa ini? Oke. Oh, ini halaman utamanya kah? Atau gimana? Oke. Ini penjaga sekolahnya kah? Mereka terlambat ya berdua ini tuh. Masuk ke sekolah ya. Oh my God. Gue gak ngerti ini. Sektor 1. Maksudnya apa ini? Dan ya, ini camp 1. Gak bisa dirubah. Dan gue si skill-nya. Gue gak bisa nge-click skill-nya ini. Oh my God. Ngapain ini? Dan mereka... Kenapa mereka... Oh. Ini masih tutorial ya. Oke. Dan gue nge-skill. Oke. Harusnya gue di depan sekolah kan. Kenapa gue bertarung ini. Dan kita liat skill yang si cowok ramut merah ini. Dan kayaknya ini boss-nya dia. Agen. Iya. Agen. Oke. Keren juga itu. Iya. Ini si boss hampir mati. Dan ini si skill cooldown-nya lumayan... Lumayan lama. Oke. Dan gue menang ini lawan boss-nya. Dan gue gak tau ini agen apaan. Gue level 2 sekarang. Oke. Level up. Wah. Gue masih nge-blank ini. Oke. Dan sekarang kita waktunya ke halaman utama. Oh. Ini halaman utamanya ya. Dan... Ya. Gue langsung dapet dia ini. Kita kesini. Dan... Kita kesini. Mungkin kalau yang belum... Baca manhuanya. Atau belum nonton animasinya. Nobles. Ini pasti bingung banget ya. Pasti aneh banget nginat game ini. Tapi kalau yang... Suka sama Nobles. Baca manhuanya. Pasti cocok-cok sih ya. Pasti cocok sama game ini. Sebentar. Dia. Oke. Berarti gue partinya 4 orang ya. Ini... Ini yang... Yang berdua ini tuh yang... Yang dia uak ke ningkah. Yang dia nyari-nyari si Rai-nya. Atau bukan? Oke. Maaf kalau gue soal tau ini. Dan ya. Oh enggak deng. Ini... Teman sekolahnya juga ya. Dan... Ya. Gue lawan siapa ini? Agen-agen apa ini? Come on. Dan... Oke. Ah. Disini ada tipe tanker support sama DPS mungkin ya. Oke. Dan ini tipe... Ya. Ini DPS tipe melee ini. Dan gue tipe jarak jauh si Rai-nya. Belum bisa gue klik soalnya kayaknya mananya kurang ini. Tapi kalau gue belum. Belum bisa di heal juga ini. Si camnya masih belum bisa diganti. Oke. Dan kenapa gue gak bisa gak klik si ini? Iya dia tipe heal ini. Oke menarik ini. Gue pengen ganti sekameranya. Oke langsung pada ngilang. Dan... Sekarang gue lawan bossnya. Tapi untungnya ini normal ya. Di emulator. Si grafiknya gak ada yang aneh-aneh. Dan... Kita juga bisa... Oke. Satu party bisa pindah ya. Bisa pindah tempat itu. Oke menarik. Dan kita skill aja sekarang. Ini si Rai ini berhubungan dengan darah ya skill-nya ya. Oke. Oh jadi walaupun masih cooldown kita bisa nge-click ini. Jadi walaupun masih cooldown kita bisa... Ya... Ini nge-click giliran... Mau giliran keberapa ini. Si skill-skillnya. Oke. Lumayan ngerti ya. Lumayan. Dan ini ada bintang-bintangnya. Pastinya kalau game kayak gila ada gachanya ya. Dan ya gue udah punya 4 party ini. Oh aneh banget ya. Gue udah punya 4 party lagi. Dan sekarang kita langsung ke dungeon ketiga ya. Ini nambahin buff-buffnya tapi... Ini masih tutorial. Kita ikutin dulu aja. Wow. Kalau niat sih ada ya. Niatan buat... Ngebaca manhuanya Noblesh ini. Cuman ya itu. Pas ngeliat ratusan episode-nya buset. Oke yang pertama kita klik dulu. Ini belum bisa di klik-klik soalnya ini... Nunggu perintah ya. Nunggu guide-nya. Nunggu tutorial-nya. Nah ini dia. Dan ini... Maksudnya... Maksudnya... Oke maksudnya apa tuh? Gue gak ngerti. Tadi gue ngegeser siapa itu? Dan ini... Ini kayaknya auto deh. Klik ini. Ah... Kita ngefokusin orangnya ya. Oke. Dan sana kayaknya gue fokusin ke yang tembakan ini deh. Ah dia bossnya ya. Again. Kesini dan... Klik ini. Gak bisa di klik. Oh ini masih 4 tahap tutorial ya. Shit man. Gue juga tadi gak bisa ngegeser yang ke kanan ini. Oke gue menang sekarang. Ah ketemu Frankenstein-nya ya. Oh beda ini sama yang di Awakening ya. Oh kalau yang di Awakening... Seperti ini langsung di depan pintu ya. Ngomong yes. Masta. Kok ini gak ini? Oh oke. Yes. Masta. Dia emang... Emang pemimpinnya ya. Bukan pemimpin disini. Gue gak tau apa ini. Dia emang leadernya kah? Pokoknya ini dia bawahannya mungkin ya. Frankenstein. Soalnya kalau di animasi itu gak dijelasin ya. Si ceritanya secara detail. Oke. Berpiksel banget tadi. Oke semoga gue bisa dapet... Bisa pake dia ini. Di party. Kesini. Kesini. Hey 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 apa ini? Kesini dan kesini. Oh itu tutorialnya ya. Terus. Mana Frankenstein. Masih belum ada. Tadi gue ngapain itu. Oke gue tadi ngapain ya. Kayaknya dia yang ngasih guide-nya kah? Kesini. Kesini. Gue numbalin orang ini. Oke dan plus satu. Kok ini kayak action RPG biasa ya. Kalau... Karakter manajemennya ini. Karakter manajemennya ini. Dan ini si skillnya. Bisa di plus satu-in juga. Jadi karakter dan skill bisa di plus satu ini. Dan kesini lagi. Terus kesini. Apa ini? Ini colok James kah ya? Mungkin buat nambah kekuatan itu. Dan kenapa gak... Gak dia ini yang dinaikin tadi ya. Oh kenapa malah dia ini. Dan sekarang... Ah ini gachanya. Oke. Ini kayaknya premium summon deh. Oh wow. Bagus ya ininya ya. Tapi berpiksa. Dapet apa ini? Karakter? Eh dia lagi. Gue dapet dia lagi ini. Iya kayaknya ini udah beres. Yap udah beres ini. Si tutorialnya. Ini event-eventnya ya. Oke inilah. Ini udah beres. Dan gue pengen dead settingan. Oke ini grafik paling tinggi ya. Iya ini paling tinggi se-grafiknya. Dan ini gue kayaknya ngambil-ngambil hadiah dulu deh. Dan gue sekarang dapet... Dari hadiah ini. Dapet karakter ya. Kayaknya yang cewek ini. Oh. Ah ini. M24 ya. Yang di awakening ada dia. Dan sudahkah kita kesini? Ada masih banyak new-newnya. Dan ini new. Ya ini karakter yang barunya. Kayaknya dia lebih lemah mungkin. Terus disini. Ini kumpulan karakternya kah? Atau... Apanya ini? Oke. Ini karakter-karakternya ya. Wow. 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 Kalau gue punya dia-dia-dia... Bakal dapet kristal kayaknya ya. Dan... Kayaknya kita langsung aja ke dungeon ini. Tapi kita lihat-lihat dulu menu-menunya disini. Ah. Oh. Ini kumpulan karakternya ya. Oke. Gue udah pernah lihat dia sama dia. Dia juga udah pernah lihat yang ini. Kalau yang lainnya belum ya. Dan ini nih. Eh. Mana? Yang musuhnya di awakening tuh mana ya? Yang sama cewek tuh. Kayaknya gak ada disini. Dan ini ada yang kedua apa ini? Oh wow. Oh my god. Ini bedanya apa? Coba ini sama ini. Oke. Oh. Beda wujudnya ya. Kayaknya mungkin ntar aja kita lihat-lihatnya ya. Yah. Kita langsung aja. Kita langsung ke dungeon aja. Oke. Noblesse Frankenstein. Oke. Masih act one ini. Dan kita ke satu empat. Oke. Dan ini... Kita coba buffnya. Mungkin buffnya pake duit ini ya. Duit gue 250 ribu. Lumayan banyak. Apa ini? 5%. 5%. Ini attack mungkin ya. Oke. Kita pake aja. Kita coba aja. Yap. Dan kita lari ini. Tapi dia terbang. Dan ini... Bisa... Dua kali speed. Dan ini kayaknya auto skill. Kita coba... Ngegeser-geser. Ini gak bisa. Ah. Oke. Bisa itu ngegeser-geser ya. Dan kita coba yang klik yang ini. Sekarang kita coba manual-manualnya. Di tutorial yang tadi ini. Terus kita ngarah. Ngarah kemana ini? Kalo kameranya... Oh kameranya gak bisa dari belakang ini. Holy shit. Dan kita ini... Yap ini auto skill. Tapi musuhnya keburu mokat itu. Oh wow. Dan ini yang mana lagi? Next region. Max level. Tambah max level. Jadi bintangnya nambah ya. Tapi random ini. Dan sekarang... Oops. Siapa ini? Temen kah? Kayaknya temen ya. Player lain. Dan gue dapet email. Yap. Gue dapet stamina. Sekarang itu sepatu stamina-nya. Dan sekarang min 2. Sebelumnya tadi min 2 kah? Apa ini gue lawan boss lima pertama ini? Oke. Ini si Rai kan? Kayaknya kita bisa berubah ya. Mungkin bintang semakin tinggi bintangnya semakin bagus kostumnya. Ah oke. Gue juga tau cerita ini. Dia ngubah si orang ini jadi zombie ya. Oke. Dan mereka berdua ini nyari Rai. Nyari Nobles. Ah. Ini temen sekolah si Rai-nya ya. Oh, aneh banget. Dan si cowok rambut merah nolongin. Oke. Dan sekarang kita lawan si zombie-nya. Ini auto skill. Coba ini auto skill atau enggak? Ya, ini auto skill ya. Tapi jangan. Biar gue ada sibuk-sibuknya ini. Oke, kita skill aja. Tapi gak apa-apa dua kali speed biar rada-rada cepet ya. Gue ngeliat darahnya rada-rada pusing ini. Darahnya. Oh, ini ya darahnya yang kita liat disini. Oke. Sekarang kita masuk ke sektor dua dan gue heal aja. Nice. Oh ya, ini gue dapet peti-petinya ya. Dapet barang-barangnya mungkin. Dan kita skill lagi aja. Oke. Sekarang kita lawan bossnya. Lawan dia ini. Infecti. Dan kita skill si Ray. Terus kita... Ini yang ke satu. Oke. Ini yang kedua. Sudah skill ini. Gue pengen skill yang si rambut merah. Masih gampang ya. Oke. Kita menang ini. Ya. Tapi mungkin kalau yang belum baca manuanya ini bakal spoiler ya. Oke. Langsung ke next region kah? Gak apa-apa. Kita langsung ke next region aja. Ini next region itu stage selanjutnya ya. Dan sekarang min satu. Berarti nanti gue emang lawan bossnya itu. Oke. Oh, kemana ini? Dan ini sampai satu... Sampai satu berapa ini? Sepuluh mungkin. Gue lawan dia atau... Wow. Sampai satu dua puluh ya. Oh iya. Gue lawan dia ini. Yang di Awakening lawan terakhirnya dia emang ya. Dan itu pastinya masih lama banget. Dan ya. Kayaknya gameplaynya sampai sini dulu aja. Jadi inilah Nobles. Game dari Webtoon ya. Manhua ya. Kalau ini kayaknya... Kalau yang suka action RPG manual. Atau yang open world. Kayaknya emang gak cocok sama game ini. Kalau game ini tuh diperuntukkan ya. Buat yang suka manhua ya. Terutama Noblesnya. Yang udah nonton. Yang udah baca manhwanya. Yang udah nonton animasinya. Pasti suka sama game ini. Oh. Yang tau ceritanya. Kalau yang gak tau ceritanya pasti bingung. Dan ini game gue gak tau kenapa. Ini berat ya. Maksudnya itu gede si size-nya. Satu giga lebih ini. Mungkin karena si grafnya 3D kayak gini. Dan juga karena banyak dubbing-nya. Atau gak tau kenapa ini. Atau banyak banget stage-nya mungkin. Atau banyak banget sekarang terkarakter-karakternya. Pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Karena kenapa si size-nya besar ya. Game Android. Biasanya kalau game-game kayak gini. Rata-rata 500 Megaan. Tapi ini 1 Gigaan. Terus juga kalau untuk bertarung. Tadi udah gue bilang. Gak semua orang bakalan suka. Kalau tipe-tipe bertarung kayak gitu ya. Itu auto. Tapi kita skillnya bisa manual. Tapi itu juga bisa auto sih skillnya. Wow. Tapi ya. Mungkin ini game di fokusinnya. Bukan ke battle-nya. Tapi ke ceritanya ya. Atau mungkin ke karakter-karakternya. Dan ya. Kayaknya game lain sampai sindul aja. Jadi inilah Nobles. Jika kalian suka dengan videonya. Silahkan like. Kalau kalian suka dengan channel ini. Silahkan subscribe. Jangan lupa komen dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.